Halo Movie Lovers, terima kasih sudah klik video ini, kali ini kalian akan melihat sebuah alur cerita film yang berjudul Curve yang rilis tahun 2015. Film ini menceritakan seorang wanita yang terjebak dalam mobil setelah kecelakaan bersama seorang psikopat yang diperseks, dan lihatlah bagaimana wanita ini berusaha bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Oke guys tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ke alur ceritanya dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu. Fuck. Shit. Sorry. Oh fuck. Intro Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory. Dia sedang melakukan perjalanan untuk menenangkan diri setelah dia mengalami gagal menikah dengan tunangannya. Dia berusaha menenangkan diri dengan menikmati perjalanan sendiri. Namun tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan, dan Mallory tidak tahu tentang mesin. Dan di sana tidak ada sinyal sama sekali. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul seorang pria bernama Christian, Mallory bilang bahwa mobilnya mogok dan Christian langsung membantu memperbaiki mobil Mallory. Setelah mobilnya jadi, Mallory berterima kasih pada Christian dan saling berkenalan, dan setelah itu Mallory langsung melanjutkan perjalanan. Namun sepertinya Christian membutuhkan tumpangan dan Mallory akhirnya memberi tumpangan pada Christian. Di perjalanan mereka mengobrol santai, obrolan dengan Christian terasa menyenangkan, sampai akhirnya Christian melontarkan percakapan yang berbau tentang seks. Mallory langsung berubah dan merasa canggung, dan menyuruh Christian untuk turun dari mobilnya. Namun tiba-tiba Christian mengeluarkan sebuah pisau dan menyuruh Mallory untuk terus menyetir. Mallory sangat ketakutan, namun dia tetap menyetir. Christian akan mengajaknya ke sebuah hotel. Mallory tidak bisa melakukan apapun karena Christian memegang sebuah pisau. Sampai akhirnya mereka melewati sebuah tebing tinggi, Mallory memanfaatkan keadaan ini dengan berusaha menabrakan mobil sebelah kiri di mana Christian duduk, namun Chris menyadarinya dan akhirnya mereka kecelakaan. Mallory masih sadar, namun ternyata kakinya tercepit dan tidak bisa dikeluarkan. Dia melihat Christian terkapar, seperti tidak sadarkan diri. Tangan Mallory ikut terluka dan dia membungkusnya dengan kain bajunya. Dan tiba-tiba Christian bergerak, Mallory berusaha mengambil pisau Christian. Dan Mallory berhasil mengambilnya saat Christian terbangun. Tak lama kemudian Christian meninggalkan Mallory tanpa menolong Mallory sedikitpun. Mallory berusaha membunyikan klakson dan meminta tolong, namun mustahil ada orang yang bisa mendengarnya. Sampai malam tiba, tidak ada orang yang datang. Mallory tetap berada di posisi yang sama. Dia terus berusaha mengeluarkan kakinya namun tidak bisa. Dia berusaha tidur walaupun dengan sangat kedinginan dan ketakutan. Selama dua hari Mallory sendirian, dia melihat KTP Christian yang tertinggal dan ternyata Christian adalah seorang polisi. Esok paginya Christian kembali datang namun hanya untuk melihat Mallory tanpa menolongnya. Christian hanya bertanya mengapa Mallory melakukannya, padahal Christian tidak melakukan apapun pada Mallory. Dan dilanjutkan pertanyaan apakah Mallory pernah bersetubuh dengan pacarnya, Christian meminta diceritakan kisah persetubuhan pertama Mallory, sangat aneh bukan, namun Mallory akhirnya menceritakannya, karena Christian membawa makan dan minum. Mallory berfikir setelah bercerita Christian akan memberinya makanan. Namun ternyata tidak karena Christian menganggap Mallory berbohong. Berhari-hari Mallory hidup tanpa makanan. Hanya ada sebotol minum di mobilnya yang dia minum sedikit demi sedikit. Dan Mallory akhirnya mulai menuliskan surat wasiatnya jika dia mati. Suatu malam saat Mallory tengah tertidur, ada beberapa tikus mendatangi Mallory. Mallory memutuskan membunuh salah satu dari mereka dan memakannya. Dan esoknya Christian kembali datang dengan menceritakan hal aneh. Karena takut, Mallory menyiapkan pisaunya. Tiba-tiba hape Mallory berbunyi, Christian langsung mengambil dan merusak hape itu, Mallory memohon pada Christian untuk menolongnya. Dan benar saja, Christian menolongnya dengan memberikan sebuah gergaji, dengan maksud supaya Mallory memotong kakinya. Dan Christian kemudian kembali meninggalkan Mallory. Malamnya hujan deras melanda. Mallory berusaha menadahi air hujan untuk minum. Cuaca berubah menjadi sangat buruk, hujan sangat deras. Mallory melihat seperti ada mobil di atas. Dia pun berteriak, dan ternyata itu adalah Christian. Mallory berpura-pura tidak sadarkan diri, dan saat Christian mendekat, Mallory menusuknya. Dan kemudian membuang kunci mobil Christian. Ada satu polisi berhenti di samping mobil Christian. Christian mengatakan mobilnya mogok dan si polisi bersedia mengantarkan Christian untuk pulang. Namun polisi merasa ada yang aneh di bawah sana. Christian bersiap membunuh polisi itu jika polisi sampai melihat Mallory, namun polisi itu berbalik karena tidak melihat apapun. Dan mereka akhirnya pergi. Banjir pun tiba-tiba datang ke arah mobil Mallory. Dan membuat mobil Mallory terbawa arus. Mallory memotong kakinya karena dia merasa dalam bahaya. Namun untungnya banjir ini membawa berkah untuk Mallory. Kaki Mallory tiba-tiba terlepas karena kursi terbuka setelah mobil terjatuh. Dan Mallory akhirnya selamat. Mallory langsung jalan menelusuri hutan. Dan tak lama kemudian dia melihat sebuah gubuk kecil. Mallory mendekati gubuk itu, dan dia melihat ada seseorang diikat di ranjang. Dan Mallory melihat seorang pria diikat dengan telanjang dada, ternyata itu adalah polisi yang menolong Christian. Christian menombaki polisi itu dengan sangat sadis. Mallory memberanikan diri untuk masuk. Dan mengambil pistol, di sana Mallory melihat beberapa pria yang didudukan di sebuah kursi namun sudah tewas. Mallory masuk ke sebuah kamar wanita yang diikat dan membebaskannya. Namun tiba-tiba Christian masuk. Dan menyentuh wanita bernama Kathy. Malory berusaha melawan dan menyelamatkan Kathy. Kathy akhirnya kabur dan Mallory lari dari kejaran Christian. Dia bersembunyi di bawah meja yang terdapat beberapa mayat duduk. Namun Mallory ketahuan dan dihajar oleh Christian. Malory kembali lari, Kathy masih menunggu Mallory di luar. Dan akhirnya Mallory mendorong Christian dari lantai dua. Dan membuat Christian tidak berdaya. Malory mengejek Christian seperti saat Christian mengejeknya saat Mallory terjebak di dalam mobil. Kaki Christian patah dan dia tidak bisa melakukan apapun. Mallory sangat puas melihatnya. Dan Mallory memutuskan pergi bersama Kathy. Dan Christian tertinggal sendirian dan tidak mungkin ada orang yang akan menolongnya karena ini daerah terpencil. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.